Hai apa-apa apa-apa lo sosok jagoan lu berdua biasa aja boi biasa aja lo berdua nih keroyokan mainnya keroyokan goreng sini gua ha woi motoplok lo ya bentang-bentang motoplok alebran ngosot nyutuhnya Boy kalau berani satu lawan satu kenapa kenapa lo nggak lo nggak terima lo nggak usah anjing-anjing lo nggak usah anjing-anjing lama gua loh kalau berani kita terkerekan aja mana ada gua kan cuman ngelewatin lo nutupin jalan sih lo salahnya nggak ada dia yang ditepin jalan lo nyanyi sosok mentang-mentang lu bawa e-ex-mec kenapa emang lo nggak berani lawan PCX kamu rental ini nggak ada kurang sini kenapa emang gua orang sini gua orang sini lu mau ngeliat ktp gua orang sini mana coba ktp-ktp segala kenapa lo dilatihin orang lo nggak usah kayak gitu loh I don't ever slow up no I don't take shit I got no love for the faith is if you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement sekitar sejam lah oke tapi gua bawa dua baterai kok oke guys kita coba lagi openingnya guys tadi tiba-tiba baterai habis kali ini gua lagi bertemu dua motovlogger Bali ya udah papa maksi dan juga ada bro roky vision is gila dua legend ini dulu sebelum gua ngevlog ya sehat jujur aja gua nonton dia ini ke sumpah-sumpah gua selalu nonton dia guys ketemu padahal gua sampai bela-belain berapa dua tahun lalu mungkin ya gua ke Alfamat di Tabanan tuh bener-bener gua kesana jadi gua kesitu tuh ah sebelum ayam kesini ayung lagi-lagi modelan kesini ya ayung lagi jalan kesini gua balik gitu waktu itu gua kesana karena cuman pengen tahu dimana sih Alfamat legend yang biasa buat roky vision buat video sama temennya yang digerobak tuh itu kemana tuh orang itu udah balik ya Wih gila ya sih gua ketemu guys jadi guys ini orang-orang ini tinggi-tinggi guys ya dua orang ini tinggi-tinggi ternyata guys Wih gila gokil ini kayaknya orang India ini gua mau unboxing ini si kepalanya ini bener ini helmnya kayak apa isinya orang ini jalan ya mudah-mudahan baterai gua cukup sudah menjelang malam oke jadi teman-teman nah kali ini gua perjalanan riding ini gua sewa motor ya di Bali ini harga sewanya ini untuk motor PCX tadinya itu vario 125 tapi pas diantar aku kurang suka gitu maksudnya terlalu buruk lah gitu kondisinya gitu kan karena kondisinya terlalu buruk gua bilang ya Pak gua mau kemana ke tempat sewaan lo gitu gua mau pilih lah gitu jadi ada beberapa motor yang paling sip sih kondisinya ini sih kayaknya PCX ini jadi langsung gua nambah gitu yang tadinya gua bayar 702 nambah gocap jadi tuh 120.000 gitu nggak masalah sih karena gue pingin asik aja gitu bawa motornya gitu biar enggak ada trouble di jalan mudah-mudahan sih ya ini kayaknya sih kelihatan sih motornya motor baru gitu ya terus ah yang khas dari motor yang ada di Bali itu ini bro ada kembangin ini ya mungkin enggak tahu ini untuk apa gitu ya jadi kayak ketupat dikasih bunga gitu itu mungkin hahah tadi pas gua mau sewa itu ini bunganya ditaruh di motor ini gua tanya sama bapaknya Pak ini nggak papa dibawa-bawa keliling gitu nggak papa gitu ya udah akhirnya ya ini aja apa namanya segerin lah gua juga nggak mau lepasin biarin aja gitu kan jadi sebahaya ciri khas motor-motor yang ada di Bali gitu ya ah Papa Maxi akhirnya ketemu dengan Papa Maxi dan juga Rocky Vision ini malam-malam kita jalan ini sama mereka berdua ini eh jadi di Bali ini ada beberapa konten kreator gitu ya yang cukup lumayan yang terkenal di Indonesia ya salah satunya Papa Maxi terus ada rockee Vision Terus ada juga si Caisa gitu ya wasel hahaha terus ada juga bule KW itu konten Ting Tok Iya gitu ya usb Oke banyak kali itu kameranya papa Maxi wewewe jadi tadi itu gua lagi mau diprank ya pas ketika dia dateng ke kamar gua tapi gua keburu keluar dari kamar kondisinya teman-temannya jadi mereka balik nggak tahu nanti apa namanya proses editing videonya mereka itu gimana gitu ya ini pertama pertama kali gua ketemu face-to-face secara fisik ya biasanya akan kontakan lewat WhatsApp ataupun Instagram gitu jadi ternyata mereka ini orangnya gede-gede gitu ya tinggi-tinggi gitu ya gua kayaknya kalah tinggi gua mungkin mereka ini 185 kayaknya kalau gua kan ya standar Indonesia lah SNI 175 cm jadi kalau yang itu sih ya kurang lebih 18 cm lah bro tapi bisa diatur kadang bisa 20 juga sih ayolah tau nggak lo maksud gua obrolan gua 18 cm sama 20 cm tadi hahaha canda bro di sejapan itu kayaknya boy jadi disini nih harusnya ya kontennya konten sama bule nih bro ya harusnya sih konten-konten orang manja sama bule gitu mereka ini ini ya identik ketika tadi ketemu gua kayaknya persen gua masih barbar padahal gua ini sekarang udah bucin ya nggak tahu nih abis ini mungkin gua sekarang gua sih udah sekarang udah bosen bucin-bucinan nggak tahu bakalan apalagi nanti ke depan karena gua ini ada misi sebenernya kesini nih ada misi besar ke kota di pulau Bali inilah gitu ya ada misi gitu jadi mungkin ini misi ini yang bakal mengakhiri konten-konten gua yang terakhir-terakhir ini gitu ya nanti mungkin gua ceritain nih ke teman-teman dua orang nih hahaha oke di sini nih sebelah ini ya Pantai Sanur ya Sanur Beach enaknya ini kalau di sini dia nggak seramai di seminyak ya kemarin itu gua di seminyak parah macet parah seminyak putih itu udah enggak ngaruhan lah udah enggak aduh makanya gua akhirnya pindah bisa aja gua nyari penginapan di daerah sana gitu ya tapi adalah gue cari yang agak sepi aja di daerahnya gitu jadi gua merapat ke daerah sini nih Sanur nih jadi di Denpasar atau di Bali ini bro rata-rata itu motornya metik-metik kan gitu ya metik-metik kan gitu jadi kalau yang apa ya hobi orang sini tuh lebih emang lebih ke metik lah gitu ininya apa namanya ya standarnya gitu standar bermotornya itu lebih kalau metik kan dek mana dek Hai kayaknya Indonesia nih gua lihat dari matanya sih mata Indonesia gitu ya kalau di sini kayaknya mereka ini jarang konten modus cewek loh jarang konten modus cewek gitu ya harusnya ya dengan kondisi banyak bule gitu ya Wah gila konten gede ini kalau mau bule-bule ini ya cuma maksudnya konten modus cewek gitu ya kenalan gitu ajak motoran gitu harusnya gitu ya oke guys sayang ini enggak koneksena nih gua jadi gua nggak bisa ngobrol ini harusnya ngobrol gua nggak ini sih apa namanya enggak kepikiran nge-vlog gitu ya cuman emang gue bawa kamera gitu gitu jadi maksudnya gua nggak kepikiran untuk motoran gitu tapi pas gua ngajak mereka ini berdua tadi ketemu bagus yang motor aja lah karena enggak enak tuh kalau saya gua dibonceng gitu kan kurang asik gitu kayaknya kan jadi ngerasain riding motoran lah gitu oke yang mungkin kalau lo ke sini ke Bali gitu ya ke Bali itu emang lebih enak itu motoran ya mobilan itu kalau dalam kota enggak worth it gitu ya janganlah karena di kota itu maksud gua kayak di kutu terus di Semenyak terus Denpasar itu ah tuh macet itu macet para itu jadi kurang asik gitu ya jadi lebih enak itu naik motor gitu slap slip gitu ya walaupun macet macet itu enggak terlalu ruwet lah gitu otak lo kan kita ke Bali kan mau liburan ya bukannya mau tambah ruwet ruwet ya kayak di Jakarta itu sumpah ini masjid banget ini ya paling kayak di jalan sunset road aja ya jalan sunset road yang gede aja itu macet gitu ngurah rai itu macet apalagi lampu merahnya lumayan lama di sini nih kalau diganggang kayak macam jalan rai putut gitu atau legian atau seminyak gitu atau itu tuh macetnya itu karena ini ya karena terlalu banyak ini apa namanya aktivitas di sana Oke gue matiin dulu ya daripada ngoceng aja jelas kayaknya dua orang ini nih Papa Maxi sama si siapa namanya Prokevisian gua kerjain aja nih coba nih woi wajah mentang-mentang lo Yamaha berani lawan Honda aloh berani alohan ini apa boleh bisa nggak nih diorang ini ngelawan bcx nggak bisa nggak ada orang ini ngelawan bcx apa-apa apa-apa nggak usah jagoan lo berdua apa-apa apa biasa aja boi biasa aja lo berdua nih keroyokan ini mainnya keroyokan gua orang sini gua motoplok lo ya mentang-mentang motoplok kalau berani satu lawan satu apa lo kenapa-kenapa-kenapa-kenapa bilang aja kenapa-kenapa lo nggak terima lo nggak terima nggak usah anjing-anjing lo nggak usah anjing lama gua loh kalau berani kita tergerakan aja nih kita mana ada gua kan cuman ngelewatin lo nutupin jalan sih lo salahnya kenapa emang lo nggak berani lawan bcx nggak ada gua orang sini kenapa emang gua orang sini gua gua orang sini lu mau ngeliat ktp gua gua orang sini mana coba ktp ktp